Pertempuran antara kru Cornelis de Houtman dengan prajurit Aceh mengakibatkan banyak korban dari kedua belah pihak. Tak hanya Cornelis, Peter Stockman yang merupakan kapten dari kapal Deleu, juga meninggal pada kejadian tersebut. Pertempuran berlangsung cepat dan berakhir setelah kru Cornelis berhasil mengamankan kedua kapal mereka. Kedua kapal Belanda kemudian menembakkan meriam ke arah perahu-perahu Aceh yang mengakibatkan banyak prajurit Aceh yang gugur. Untuk menghindari tembakan meriam dari kapal Belanda, perahu-perahu Aceh pun kembali ke pantai. Sementara kedua kapal Belanda berlayar ke arah timur. Ada pun kru Cornelis yang masih berada di daratan, semuanya ditangkap, termasuk Frederick de Houtman, adik dari Cornelis de Houtman. Dari kejadian itu, armada Belanda kehilangan 68 orang kru-nya. Setelah sampai di Pedir, kedua kapal Belanda menurunkan jangkar. Kru kapal Belanda kemudian berkumpul untuk menyetujui pengangkatan pemimpin pelayaran yang baru.